Penyanyi dangdut Lesti Kejora akan tetap tampil di televisi meskipun seruan boykot masih kenceng. Usai mencabut laporan kasus ketnya yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora dijadwalkan akan tampil di panggung Indonesia Dangdut Award, IDAH. 2022 pada Kamis tanggal 3 November tahun 2022 mendatang. Acara tersebut akan ditayangkan Indosiar mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar Lesti Kejora akan tampil di IDAH pun disampaikan oleh Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad lewat akun Instagramnya at Harsiwi Ahmad pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persif, Lita Sufiarto, Soemah, hingga Heti Asmara. Sontak saja undahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Sebagai informasi, meskipun kasus KDRT yang diterima Lesti Kejora dan dilakukan oleh Rizky Bilar telah berlangsung damai, namun masyarakat terus meminta Lesti Kejora untuk diboykot Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan televisi. Sebelumnya, Rizky Bilar sudah terlebih dahulu diboykot oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI karena telah melakukan KDRT. Ekspresi bahagia Lesti Kejora saat tampil manggung pertama kali pasca kasus KDRT Ekspresi Lesti Kejora yang terlihat ceria dalam video viral Instagram saat manggung pertama kali usai kasus KDRT yang begitu ramai di konser Bertran Peto, Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Dalam video viral Instagram yang diunggah oleh akun Lame Gossip terlihat Lesti Kejora mengenakan baju berwarna hitam dengan motif corak berwarna orange, dibalut dengan kerudung berwarna hitam. Terlihat dalam video viral Instagram tersebut wajah dari Lesti Kejora sangat ceria dan selalu memperlihatkan senyumannya. Video viral Instagram Lesti Kejora yang berduet dengan Bertran Peto tersebut sangat serasi dan kompak pasalnya mereka saling beradu pandang dan sesekali sambil bergandengan tangan. Saat memasuki panggung pertama seperti terpantau di video viral Instagram, sontak para penonton berteriak memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan dedek. Ditambah dengan penari latar yang ikut memeriahkan konser mereka, ditambah dengan para penonton yang tak kalah bahagia di saat idola mereka tampil dalam acara yang meriah tersebut.